Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Udin Otomotif kali ini kita akan mereview yang tadi teman-teman kita ganti pelak juga jadi pelaknya seperti ini menggunakan pelak om milik Honda Jazz ring 14 teman-teman jadi Om Honda Jazz yang generasi pertamanya Honda Jazz jadi seperti ini tampilannya pelaknya jadi harga pelaknya itu sekitar Rp 1.400.000 penggantian pelak ada di link di bawah ini untuk nanti biar teman-teman tahu jadi penggantiannya di daerah puri teman-teman lanjut kita bakal review mobilnya teman-teman ya dari bagian depan nah di bagian depan Aila ini 2015 teman-teman tipe M jadi seperti ini jadi masih belum ada foglame nya teman-teman terus lampu depannya ini masih kristal multi reflektor masih menggunakan bulam halogen ini logo Aila nya seperti segitiga juga untuk bagian depan ya seperti ini teman-teman ya air damai juga masih dual tingkat untuk bagian wipernya teman-teman wipernya ini udah diganti menggunakan wiper yang soft jadi yang udah nggak ada framenya teman-teman langsung karet semua untuk bagian mesin nanti kita buka teman-teman nah ini di bagian mesin kita buka dulu teman-teman udah banyak yang tahu juga mungkin mesin Aila seperti ini jadi menggunakan mesin 1000cc terus masih single VVTi teman-teman jadi single VVTi tiga silinder juga terus ya selama saya pakai ini saya coba juga untuk mesin tiga silinder itu tarikannya mengresponsif tapi untuk tanjakan mungkin agak berkurang teman-teman tenaganya jadi mesinnya itu tiga silinder segaris lanjut kita ke bagian samping kanan teman-teman untuk di bagian samping kanan ini teman-teman kita lihat masih seperti ini jadi spionnya belum elektrik masih spion manual terus peletnya ini menonjol lagi baru kita ganti jadi peletnya seperti ini juga teman-teman udah terlihat maco juga karena pakai ring 14 walaupun nanti belum ring yang 16 karena nanti kita coba dulu yang ini kalau punya duit nanti kita ganti lagi untuk bagian talang air masih telang air biasa jadi variasi bukan pintunya juga bukan pintunya model cungkil jadi masih bukan model cungkil ya seperti ini tampilannya untuk bagian samping kanan juga sama seperti samping kiri jadi tampilannya yang masih menggunakan pelet yang sama juga jadi seperti itu untuk pelet yang lamanya teman-teman kita mau jual harganya buka harga satu juta nego jadi posisinya kita di kebun jeruk jadi kalau buat teman-teman yang berminat bisa japri di bawah DM di bawah comment di bawah video ini untuk penawaran lanjut kita ke bagian belakang teman-teman di bagian belakang ini teman-teman jadi yang menonjol ini ini teman-teman kita baru pasang tadi nih tadi pagi sebelum ganti pelet jadi harganya itu 300 ribuan kita beli di marketplace salah satu marketplace di Bukalapak jadi kita pasang punya Honda Honda Jazz RS jadi seperti ini jadi pemasangannya udah kita tadi bikin vlognya sebelum video ini jadi di bor terus di silen teman-teman ya bagian belakangnya seperti ini masih lampu biasa terus tipe M nya masih ada nanti kita copot mau ganti kita ganti tipe R Aila terus belum ada wipernya juga untuk tipe M teman-teman belum ada wipernya seperti ini teman-teman tampilannya jadi kalau ada spoilernya ini lebih manis kelihatannya teman-teman ya lanjut kita ke bagian dalamnya aja nah ini sekarang kita ada di bagian dalam Aila tipe M teman-teman jadi sama seperti Aila tipe pada atasnya cuman berbeda pada airbag jadi airbag nya untuk bagian kanan kita masih udah Aila tipe M udah central central lock juga terus power window juga di keempat sisi teman-teman udah power window cuman ya ini bedanya di kaca spionnya untuk bagian instrumen bagian kanan ini udah kisih-kisih AC nya udah 180 derajat berputarnya new tempat buat apa namanya mirror buat kaca belum dipasang nanti kalau mau pasang aftermarket bisa dipasang di sini untuk bagian takometer seperti ini jadi udah ada takometer kilometer M ID juga udah ada teman-teman setirnya setirnya udah palang tiga jadi setir masih model udah model baru 2015 karena ini untuk audio sektor audio masih single din bawaannya belum jual din nanti kita ganti pakai double din yang TV kalau ada duit lanjut di bagian kisih-kisih AC tengahnya sama seperti model Apansa Xenia seperti ini modelnya terus pengaturan AC speedpan terus suhu di bagian tengah juga ada konsol box ini bagian tengah konsol tubuhnya untuk dua kapolder gelas laci penyimpanan kecil terus tuas personneling lima percepatan Hendrik bagian kanannya ini ada laci penyimpanan seperti pada umumnya bagian atasnya juga lampu baca ada sanpecer di bagian supir dan sanpecer bagian penumpang tapi belum ada kacanya teman-teman lampu dibaca juga sudah ada di bagian kanan pintu speaker dan kapolder sama seperti di bagian kanan cuman kapoldernya ada dua botol untuk dua botol dan atasnya lagi power buat kaca lanjut kita ke bagian belakang teman-teman ya Nah ini di bagian baris keduanya teman-teman karena ini dua baris ya enggak ada tiga barisnya belakang enggak ada jadi bagasi teman-teman untuk bagian baris kedua termasuk nyaman jadi dengan saya yang tinggi 173 untuk kepala keatasnya itu masih satu jengkalan bagian kaki udah bisa masuk kolong juga teman-teman jadi nggak terlalu capek untuk bagian headdressnya ini headdress bisa di ini teman-teman jadi bisa menunjang kepala kita juga tapi rekomen untuk jarak jauh ini dua penumpang teman-teman kalau mau nyaman tiga penumpang sih bisa tapi sempit untuk koya untuk bagian joknya ini teman-teman joknya ini masih bawaannya jadi menggunakan jok kain jadi belum dilapis kulit lapornya juga masih polos jadi sebut lampu bacanya di depan aja untuk bagian bagasi teman-teman bisa lihat dari sini nanti tuh udah banyak barang juga karena nanti mau dipakai buat mudik lanjut nanti kita tes setelah ini teman-teman kita buat jalan bagaimana mobilnya Nah sekarang kita mau bagaimana tarikan rasio giginya tas tater dulu nah jadi suara mesinnya emang agak bergetar kalau karena tiga silinder juga tapi kalau udah jalan tuh samanya teman-temannya jadi nyaman juga ini kita nyalain nasinya dulu nasinya juga dingin pertama kita masukin gigi dulu teman-teman kita masukin gigi gigi satu kita tes dulu ya maju jadi buat tarikan awalnya juga lumayan gigi mundurnya lumayan juga reme teman-teman kita lanjut jalan untuk mobil Aila ini teman-teman 2015 tuh untuk kondisi seperti saat ini pasaran mobil itu sekitar harga 60 jutaan teman-teman tipe M untuk tipe M nya jadi buat teman-teman yang lagi nyari mobil untuk referensi itu bener-bener nyaman banget mobilnya apalagi buat keluarga kecil ini mobil ini nyaman banget teman-teman anak 2 suami istri pas jadinya mobil ini untuk jalan jauh juga irit teman-teman di banyak teman-teman banyak rezeki jadi buat yang budgetnya juga minim pengen mobil tahun muda bukan bekas taksi ya ini mobil ini Aila tipe M dimodit dikit juga bagus teman-teman model pelek spoiler kalau punya duit lagi kaper sepion yang udah elektrik itu bener-bener mantep udah mobilnya itu jadi referensi banget ya jangan lupa nanti ditonton juga review saya saya kemarin untuk belajar setir juga terus buat blog sigranya teman-teman jangan lupa ditonton jangan lupa di subscribe juga nanti Desember juga mau ada blog juga teman-teman ke Solo jadi ke Solo kita mau review hotel hotelnya murah itu teman-teman jadi sekitar satu kamarnya 250.000 itu kita sewa dua kamar nanti kameramen kita ombur kita mau kerjain kita mau suruh dia tidur di mobil ini mobilnya kita ombur nanti kita mau pakai juga nanti ketemu di kampung jadi tapi ini memang bawa nanti teman-teman kita jadi di Solo nanti dia yang bawa kita ketemuan di kampung jangan lupa di subscribe teman-teman dikomen sebanyak-banyaknya biar channel Udin Otomotif terus berkembang terus berkarya bisa menghibur teman-teman semuanya jangan lupa sukses selalu buat teman-teman akhir kata Udin Otomotif pamit wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah Hai ke mbak kepul kanan Mbak posisi di pedal Air bunyi Ambil di bales kiri Ambil di lepas Lepas pelan-pelan Ambil di tahan Ambil di tahan Jangan lupa like, komen, and subscribe Udin Otomotif Lalu rojo laling ngomaskar Demi kesehatan kita bersama Seperti kambing ini wakakaka